Dengan emosi meluap-luap, sejumlah mahasiswa merusak pintu gerbang gedung DPRD Nusa Tenggara Timur di Jalan Udayana, Kota Mataram. Setelah dapat merombokkan pagar, masa kemudian masuk halaman gedung DPRD akan tetapi berhasil dihadang oleh petugas kepolisian. Masa pun akhirnya cuma bisa berorasi di halaman. Dalam aksinya, Masa menuntut penarikan bansos beras kepada ASN yang dirasa tidak pantas dibantu saat pandemi. Selain itu, terkait vaksinasi yang dirasa tidak efektif karena tidak ada kejelasan wajib vaksin. Karena tidak ada satupun anggota dewan yang mau menemui peserta unjuk rasa. Masa pun kemudian bergerak ke kantor gubernur dengan pengawalan polisi. Agar tetapi karena gubernur NTB tidak ada di tempat, akhirnya Masa pun memilih untuk bubar. Dari Mataram, Finca Andini, INews, Peloporkan.